Terima kasih, selamat malam rekan-rekan media semua yang saya cintai Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi Karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung Karena beliau sangat lelah, capek banget ya, jadi beliau tidak sempat mengeluarkan satu patah kata pun kepada rekan-rekan wartawan Jadi beliau diperiksa kurang lebih hampir 10 jam ya, sebelumnya kita ketua bersama hampir kurang lebih 10 jam Jadi pada saat selesai pemeriksaan beliau sangat lelah, kita melihat wajah beliau sangat lesu, capek banget Beliau sampaikan prop, saya kangen dengan rekan-rekan wartawan, saya sadar, saya berada sampai saat ini Dan saya pun besar karena rekan-rekan wartawan, saya kangen prop, pengen bicara dengan wartawan, tapi saya sangat capek Sampaikan permohonan maaf saya dan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah memberikan dukungan Kepada Ibu Sandra Dewi dan Pak RP Muis Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Sandra Dewi kepada seluruh rekan-rekan media Terkait pengesahan di Kejahatan Agung kemarin Satu waktu beliau janji, beliau akan kembali dengan teman-teman wartawan untuk duduk bersama, ngobrol ngopi-ngopi bareng Jadi salam dari beliau, karena beliau belum sempat hadir Misalah ke depan beliau sempat akan memberikan ke tangan langsung kepada rekan-rekan media Oke, cukup ya Apakah trauma, apa gimana? Ya tentunya kasus ini menghambat aktivitas beliau sehari-hari Pasti, karena beliau pastinya akan konsentrasi beliau akan terpecah kan Jadi sementara beliau untuk saat ini beliau masih belum beraktifitas apapun juga Terugian yang ditaksir untuk mengurangi pekerjaannya seperti apa sih, Prof? Saya nggak bisa jelaskan itu, beliau bisa jelaskan nanti Prof? Prof terkait Prof, kemarin belisannya mungkin terkait ya, Pak? Dan berapa pertanyaan yang terima sama belisannya itu kemarin? Kemarin sempat saya tanya beliau Sekitar 40 Terlebih 40 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Seputar apa aja, Prof? Terkait apa aja? Jadi pertanyaan beliau, pertanyaan disampaikan oleh penyidik kepada beliau kemarin Seputar klanifikasi, sebuah warna juga telah disampaikan Kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Diridik ya Untuk mengklanifikasi harta beliau, mana yang didapat ya Pada saat beliau sebelum nikah, setelah menikah ya Dan sampai dengan tahun di 2018 ke atas Jadi saya juga mengoperasi ya kepada tim penyidik Pak Diridik ya Beserta tim Pak Jam Petsus Kenang saat ini benar-benar kejaksaan Dengan sangat hati-hati ya Sangat profesional melakukan penyidikan ini Ya Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Diridik kemarin Itu kami apresiasi Apakah ada perjanjian sebelum nikah? Ada, jadi sebelum menikah Sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan Pada tahun 2016 2016 di bulan Oktober Beliau menikah dengan Pak Harpe Moes Itu di November 2016 Jadi di Oktober 2016 Beliau telah melakukan terlebih dahulu Melakukan perjanjian wisata Perjanjian perkawinan Cukup? Prof, sekarang ini Seling gak sih besuk Pak Harpe gitu di tahanan Diberikan kesempatan gitu Untuk membesuk suaminya di tahanan Atau selesai apa sih Prof? Pastinya Karena saat ini kan sudah dapat besuk ya Ya Jadi beliau pastinya sudah pernah membesuk Kondisi mungkin Harpe sendiri Seperti apa Prof? Mungkin yang disampaikan Musantra Atau profesor mungkin bertemu Atau seperti apa Kondisi Pak Harpe Moesco saat ini Baik-baik aja Ya Baik-baik aja Cukup mungkin Aset yang disita Jadinya Udah ada apa aja Prof? Apanya? Aset yang disita Aset yang disita Sampai saat ini Ada kenderaannya Ya kenderaan lah Ada berapa aset yang sudah disita? Nanti tanya ke Kejaksanaan Agung aja Aset aset apa yang telah disita Aset aset apa yang telah disita Properti gak ada dong Properti 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 seperti rumah Properti Properti atau propertemen gitu Ya propertemen yang disita Belum itulah yang saya sampaikan tadi Kejaksanaan Agung Tim penyidik saat ini sedang Menelah Meneliti dengan ketermat ya Aset aset yang Mana yang telah dimiliki Yang didapat oleh Upaya dari Ibu Sandra sendiri Dan mana yang memang Pemberian dari Pak Harpe Muis Nah itu yang sedang di Apa Diteliti Dikalifikasi oleh Tim penyidik Kejaksanaan Agung Kok pesawat yang dimiliki oleh Pak Harpe di Singapura itu Seperti apa sih Prof? Apakah itu Jadi sudah pernah Saka disampaikan Pesawat Pesawat Tersebut adalah sewa Bukan Milik Pak Harpe Ya Sekali lagi saya sampaikan Pesawat tersebut adalah disewa Oleh Pak Harpe pada saat itu Bukan atas pemilikan dari Pak Harpe sendiri Bukan atas pemilikan Nah itu yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apa benar saat itu sewa atau dimiliki. Takut sih tidak ya, tapi beliau mengurangi kegiatan di luar rumah, ya mengurus anak-anak lah. Artinya tau gak sih Prof. Bu Sandra sendiri dengan keterlibatan dari Harvey Mui sendiri? Artinya tau keterlibatan suaminya? Bu Sandra itu tau dari awal atau tidak? Sama sekali gak tau kan saya sering katakan bahwasannya Pak Harvey dan Pak, dengan Ibu Sandra ini kan adalah memang sama-sama pengusaha sebelumnya. Sebelum mereka menikah, beliau sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi Ibu Sandra sibuk dengan kegiatannya, Pak Harvey pun sibuk dengan bisnisnya. Prof, mungkin dengan bisnisnya Bu Sandra, Sandra Dewi Bol sendiri, sekarang seperti apa sih apakah itu juga ikut terlambat dalam proses ini? Gak ada. Ya, jadi kita jangan menciptakan hukumnya matem-matem ya, terhadap bisnisnya beliau ya. Kita tau itu kan memang sudah ada dulu, sebelum apa, sebelum menikah dengan Pak Harvey kan sudah ada bisnis beliau. Ya, jadi saya minta juga rekenakan perketahuan jangan buat hukum ini-hukum ini yang menyusahkan ya. Sekali lagi saya sampaikan, apa, terima kasih atas dukungan. Ini pernyataan dari Ibu Sandra kepada teman-teman media. Terima kasih atas dukungan selama ini kepada beliau. Satu waktu insya Allah beliau terjumpa dengan teman-teman dan akan memberikan pertanyaan langsung. Cukup ya? Prof, menegaskan aja, Prof, posisi Ibu Sandra itu masih tetap menjadi saksi sampai saat ini. Sampai saat ini saksi? Salah saksi. Semuanya saksi ya. Prof, akankah ada pemeriksaan lagi atau seperti apa, Prof? Belum tahu itu keundangan penyidik ya. Tanyakan ke penyidik soal itu. Ya, oke. Pemeriksaan sendiri, Prof, mungkin lagi-lagi-lagi kemenangan minggu? Anak-anak saat ini dalam perawatan dan penguasaan Ibu Sandra semua baik-baik saja. Atau mungkin sekolahnya tidak ada pemeriksaan, Prof? Saya nggak tanya sendiri itu sekolahnya. Prof, artinya ada perbedaan antara pemeriksaan pertama dan kedua, Ibu Sandra jadi jauh lebih diam. Apakah karena ini, karena capek, lelah itu sendiri? Apa karena... Capek, lelah, ya. Jadi sebenarnya ini pemeriksaan pertama, kedua nggak ada perbedaan. Oke. Nggak ada perbedaan. Kemarin kan kita lihat sama-sama ya. Lihat capek, habis diperiksa, kelelahan banget ya. Sampai mau berbicara kepada dekan-dekan bertahun kan juga, lelah banget ya. Makanya, beliau sampaikan ke saya, Prof, tolong sampaikan perintahan mafsek pada seluruh rekening. Beliau kangen kok dengan teman-teman semua. Ya, cukup ya. Oke. Prof, kemarin sempat memberikan kayak semacam barang hukum, kalau bawasannya ini punya pribadi dia ketika sebelum menikah dengan Pak Harpe. Ketua, berbicara, ya. Cuma perlihatkan bekas data-data. Jadi ini, ada kan pernyataan, pernyataan apa-apa, surat-surat yang telah dikeliti. Dan oleh kejaksaan itu minta, ya, perlihatkan. Ini mana pendukung, bukti-bukti pendukung lah. Oke, para bukti pendukung lah. Misalnya, bila Pak Ibu Tanda membeli rumah, mana tata-tata pendukung itu. Itu yang dikelompikasi kemarin oleh kejaksaan. Prof, kan sebentar lagi, masalah tahanan di atas masyarakat sendiri kan akan habis ini, akan ada penambahan-penahanan? Sudah nih, perpanjang kemarin. Perpanjang kemarin. Berapa lama, Prof? Kan kita tahu bersama 20, 40, 30. Perpanjang yang 30 hari. Berarti diperpanjang? 30 hari ke depan. 20, 40. Dan telah diperpanjang menjadi 30. Oke, cukup ya? Oke, Prof. Terima kasih, ya. Terima kasih, Prof. Banyak. Nanti, nanti, satu waktu saya sampaikan semua. Prof. Secara detail. Dari satu poin, mungkin satu poin. Dari pertanyaan kejaksaan itu, seperti apa itu? Bukan pembersihan kemarin. Apanya? Apa persoalan yang dipertanyakan? Untuk kelanifikasi itu saja. Ya, dari kelanjutan dari pengurusan yang pertama. Itu saja. Prof. Bujem, Prof. Satu properti yang benar-benar membeli, yang bisa kesehatan. Bagaimana, di mana, di mana, di mana. Itu apa? Kebersamaan, itu Prof. Salah satu saja, Prof. Mungkin. Salah satu apartemen itu yang boleh ditempati. Oke? Itu punya siapa, Prof? Punya Ibu Sandra. Dibeli dan dilaporkan oleh Ibu Sandra sebelum. Nah, itu. Memiliki, Prof. Mungkin, Pak Tantik, enggak. Kenapa? Memiliki, Pak Tantik, enggak. Memiliki, Pak Tantik, enggak. Yang dibeli. Jadi, Pak Yadu, Sandra Dewi, hasil kerja keras. Saya enggak tanya nilainya berapa. Itu kan terlalu pribadi kalau kita tanya. Ya. Prof. Maaf, sebelumnya, ketika kemarin, Sandra Dewi dipiksa sebagai saksi, Anda merasa kepaklutan Sandra Dewi menjadi persen yang terbaru dan patuh sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Saya rasa kejaksaan juga sangat profesional lah. Ya, dalam hal ini. Jadi, kita harus mendukung nih. Ya. Kita harus mendukung apapun yang dilakukan. Dan saya yakin sekali, kita lihat bersama kemarin kan, pernyataan Pak Dirdik, ya. Rasanya benar-benar kejaksaan ini profesional dalam menengan perkara ini. Ya, makanya kami dukung. Ya, untuk itu. Jadi, sekali lagi teman-teman. Ya, jangan ada tangan kamu ini yang mencatkan. Oke? Oke. Terima kasih.